Jalan Nasional Sehingga tidak mengganggu pengguna jalan Saat dikonfirmasi beberapa waktu tadi Kepala Dinas PUPR Tabalong Muhammad Nur Rifani memastikan Dalam waktu dekat jalan tersebut akan diperbaiki Tidak hanya di wilayah jangkung Perbaikan juga meliputi sejumlah titik kerusakan di ruas jalan Kelua menuju Mabuun Saya sudah mengkomunikasikan kepada pihak Balai Jalan Untuk segera melakukan perbaikan Baru saya kontak seminggu yang lalu Dan mereka lagi mengerjakan di daerah Muntai Insya Allah akan semua dikerjakan titik-titik yang sudah Mereka bukan kantin ya, kantin gitu ya Itu langsung di asuman Jadi memang kita ingin melakukan penanganan Melakukan penanganan tapi karena mereka juga akan makan malam tentu Ini kan kewenangan mereka Kita memberi kesempatan kepada mereka Dalam semingguan ini mudah-mudahan bisa diperjakan Nah kalau memang nanti mereka angkat telat baru kita lakukan Bukan berarti pemerintah tidak terkonsip Tetapi kita menghargai Kita menghargai kewenangan yang sudah akan dilaksanakan oleh pihak Balai Jalan Nah jadi kemarin sudah kita komunikasikan Jadi pemerintah tinggal diam Ini sudah kita lakukan komunikasi Secara intens Sudah mudah-mudahan dalam minggu ini mereka berjalan Rifani meminta masyarakat bersabar Menunggu proses perbaikan jalan tersebut Mengingat perawatan jalan ini merupakan WWNang Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Yang perbaikannya menggunakan dana pusat Mohamad Rais, TV Tabalong melaporkan